Energi potensial listrik Energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan listrik dari titik tak berhingga hingga ke titik tertentu. Energi potensial listrik diformulasikan dengan EP sama dengan K, Q1, Q2 per R, dimana EP ini merupakan simbol dari energi potensial listrik, K ini merupakan tetapan listrik yang besarnya 9 x 10 pangkat 9, Newton meter kwadrat per kolom kwadrat, Q1 ini adalah muatan 1, Q2 ini muatan 2, dan R ini adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Hubungan antara energi potensial listrik, EP, V potensial listrik, dan E kuat medan listrik bisa dirumuskan dengan E sama dengan Q dikali V, dan V sama dengan E dikali R. Untuk memindahkan muatan 5 kolom dari titik A yang berpotensial 15V ke titik B yang berpotensial 60V, diperlukan usaha listrik sebesar berapa? Ingat, usaha ini tadi merupakan energi potensial listrik untuk memindahkan suatu muatan dari potensial tertentu ke potensial lainnya, sehingga bisa kita peroleh bahwa energi potensial listrik, usahanya W dari titik A ke titik B itu sama dengan Q, besar muatan listriknya, dalam kurung potensial listrik di titik B dikurang potensial listrik di titik A. Maka diperoleh WAB sama dengan 5, 5 ini adalah muatan listriknya, 5 kolom, dikali dalam kurung 60V, 60 dikurang 15V. Jadi hasil akhirnya adalah 225J. Selanjutnya, Sebuah kubus memiliki rusuk-rusuk dengan panjang 20 cm. Bila muatan positif 100 milikolom menempati pusat kubus, maka besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan lain, yang besarnya plus 10 milikolom dari suatu titik sudut ke titik sudut kubus adalah berapa besarnya? Ya, untuk menjawabnya ya, Pada kubus, jika muatan sebesar plus 100 milikolom ditempatkan pada titik pusat kubus, maka besar potensial pada titik-titik sudut kubus mempunyai nilai yang sama. Karena jarak dari pusat ke masing-masing titik sudut kubus adalah sama. Maka, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan plus 10 milikolom dari sudut ke sudut kubus besarnya adalah 0. Hal ini disebabkan besar usaha, W ini, sama dengan besar muatan yang akan dipindahkan ya, dikali potensial listrik di suatu titik ya, V2 dikurang V1, dan nilai V2 dikurang V1 sama dengan 0. Kenapa? Karena besar potensial listrik di setiap titik sudut tadi itu selalu sama ya, V2 sama dengan V1. Kenapa? Karena bentuk sudutnya merupakan dari bangun ruang yang berbentuk kubus. Nah, untuk dua buah muatan A dan B, yang masing-masing besarnya ya, Q1 sama dengan minus 2 mikrokolom, dan Q2 besarnya 8 mikrokolom, berjarak 6 cm. Jika jaraknya dibuat menjadi 3 cm, maka perubahan energi potensialnya terhadap kedudukan awal adalah berapa ya. Jadi, mula-mula kedua muatan berjarak 6 cm, kemudian jaraknya diperdekat menjadi 3 cm. Sehingga bisa kita peroleh ya, kita tahu bahwa energi potensial itu besarnya sama dengan K, Q1, Q2 per R1. Karena energi potensial ini berbanding terbalik dengan R, maka bisa kita peroleh formulasi perbandingan ya, EP2 per EP1 sama dengan R1 per R2. Sehingga nanti diperoleh energi potensial yang kedua ya, pada kondisi yang kedua besarnya 4,8 Joule. Namun, yang ditanya adalah perubahan energi potensialnya. Jadi, perubahan energi potensial adalah energi potensial. Kondisi pertama, eh, kondisi kedua ya tadi ya, dikurang dengan energi potensial pada kondisi yang kedua. Sehingga diperoleh 4,8 Joule, dikurang 2,4 Joule. besarnya 2,4 Joule. Sebuah muatan 2 kolom, bergerak dari titik A ke B dalam medan listrik homogen oleh gaya 5 Newton. Jika jarak AB 4 meter, maka beda potensial antara A dan B adalah, berarti ini mengaitkan antara energi potensial dengan gaya kolom, dengan potensial listrik, bisa juga dengan kuat medan listrik. Ya, kita ketahui bahwa ya, ini muatan listriknya 2 kolom, gayanya 5 Newton, dan jaraknya 4 meter. atau perpindahan ya, atau jarak AB di, ya, sebesar 4 meter. Maka ditanya beda potensialnya. Ingat, usaha, atau energi potensial listrik, itu sama dengan besar muatan listrik, dikali beda potensial. Sedangkan usaha, dalam konsep mekanika, adalah gaya, dikali perpindahan, F dikali S. Maka S ini adalah, perpindahan dari titik A ke titik B. Gitu ya. Maka, besarnya, beda potensial tadi, sebesar 10 volt. Untuk sebuah elektron, yang mula-mula diam, kemudian bergerak melalui beda potensial 1000 volt, jika masa elektron 9,1 x 10 pangkat, minus 31 kilogram, dan muatannya, negatif 1,6 x 10 pangkat, minus 19 kolom, maka energi kinetik akhirnya, adalah, ya, sebesar berapa Joule. Oke, kita lihat di sini, beda potensialnya, ya, V2 dikurang V1, sama dengan 1000 volt. Energi kinetik mula-mula, ya, EK1, sama dengan 0 Joule, karena kondisi, mula-mula elektron itu diam, besar muatan elektron, negatif 1,6 x 10 pangkat, minus 19, kemudian, yang ditanyakan adalah, besar energi kinetik 2, ya, pada kondisi yang kedua. Kita ingat, pada konsep mekanika, bahwa, energi kinetik, ya, kondisi awal, ya, ditambah energi potensial awal, ini berarti energi mekanik awal, itu harus sama dengan energi mekanik akhir, atau energi kinetik, 2 ditambah energi potensial 2, 1 ini menyatakan kondisi awal, 2 ini menyatakan kondisi, akhir, ya. Persamaan ini disebut, hukum kekekalan energi. Nah, energi kinetik 1, 0, karena mula-mula elektron dalam kondisi diam, ditambah energi potensial kondisi 1, yaitu muatan elektronnya, dikali potensial yang pertama. Sama dengan, energi kinetik 2, ditambah muatan dikali potensial listrik, pada kondisi yang kedua. Maka, energi kinetik, kondisi akhirnya, sama dengan, ya, Q sama dengan, EK2 sama dengan Q, dalam kurung, V1, dikurang V2. Jadi, EK2 sama dengan, minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19, dalam kurung, minus 1000. Sama dengan, 1,6 kali 10 pangkat minus 16 Joule. Ion positif, dengan masa 1000 kali masa elektron, dan dengan muatan 10 kali muatan elektron, dipercepat oleh beda potensial 80 volt. Bila ion itu, mula-mula rehat, maka energi kinetik ion tersebut, setelah melewati beda potensial di atas, bernilai sekitar, kilo elektrovol, ya. Sekitar berapa kilo elektrovol? Sebagai informasi, bahwa, EV ini, sama dengan elektron volt. Sedangkan, 1 elektron volt, sama dengan, 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ingat kembali, bahwa, usaha, atau energi potensial, muatan listrik, ya, sama dengan, W sama dengan, muatan listriknya, dikali beda potensial. Sama dengan juga, energi kinetik, akhir, dikurang energi kinetik awal. Diketahui, besar beda potensialnya, 80 volt. Muatannya, sama dengan, 10 kali muatan dari elektron. Jadi, 10E. Awal rehat, energi kinetik awalnya, sama dengan 0. Karena, benda dalam kondisi, diam, ya. Kalau rehat, berarti dalam kondisi diam. Maka, besar muatan, dikali beda potensial, ya, ini tadi adalah usaha, sama dengan, energi kinetik, EKT ya, energi kinetik akhir. Sama dengan, jadi, EKT-nya, sama dengan, 10 elektron, dikali, 80 volt. Maka, diperoleh, 800, elektro volt. Kemudian, diubah ke dalam, kilo volt. Berarti, 800, dibagi 1000. Sehingga, diperoleh, 0,8, kilo, elektro volt. Terima kasih telah menonton!